Untuk ibu-ibu jangan hanya diam menunggu hasil suami, jadi ibu-ibu harus bergerak, kita harus bekerja juga. Perjuangan warga Pulau Sabira bermula sejak tahun 1975, ketika mereka pindah ke pulau terluar yang masih kosong itu. Bersama sang suami, Hartuti bertekad membangun pulaunya agar tidak bergantung pada pemerintah. Mereka mendirikan sekolah dan menjadi guru di sana. Hartuti menyadari pentingnya pendidikan untuk warga Pulau Sabira. Impiannya adalah melihat anak-anak di pulau ini menjadi sarjana. Hasil laut di Pulau Sabira berlimpah. Hartuti mengajak warga bersama para ibu agar mau mengolah hasil laut dan menjualnya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Hartuti yang dipercaya menjadi ketua RW sejak tahun 1991, juga mendirikan pos Yandu dan layanan kesehatan. Sosok Bu Ajar, Hartuti tentunya sebagai pimpinan di Pulau Sabira ini banyaklah kegiatan yang beliau lakukan. Ya, umpamanya jauh sebelum ada kesehatan di sini, beliau sudah sebagai ketua kader pos Yandu. Kemudian beliau juga memberikan makanan tambahan kepada anak-anak sekolah pada waktu itu. Kalau menurut saya secara pribadi, beliau itu adalah seperti lilin. Di mana lilin mampu menerangkan semua ruangan, walaupun lilin tersebut akan habis memakan dirinya. Itulah sosok beliau sebenarnya. Meski tinggal di pulau yang jauh dari daratan ibu kota, Hartuti berharap pemerintah dan pihak swasta bergandeng tangan melakukan aksi hidup baik untuk meningkatkan kesejahteraan warga Pulau Sabira. Hartuti, penggerak pemberdayaan keluarga. Terima kasih.